Selamat datang di Ovi Kitchen Gak lengkap ya rasanya kalau makan gak ada sambalnya Apalagi sambal yang pedas tapi bikin nagih Kali ini aku akan share resep sambal bawang teri sehah Pedes ya boh, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe ya Bahan yang digunakan cukup simple Bawang merah 150 gram atau 18 siung bawang merah ukuran sedang dipotong kecil Cabai rawit 150 gram atau sebanyak 80 buah cabai rawit juga dipotong kecil Jadi antara bawang merah dan cabai rawit banyaknya 1 banding 1 ya Berikutnya 6 siung bawang putih Jangan dikupas kulitnya ya, cukup dikeprek aja Berikutnya 40 gram teri 8 gram terasi Optional ya Simple kan dear? Nah sekarang mari kita eksekusi Temen-temen bisa banget mencincang bawang dan cabainya dengan menggunakan food processor Tapi jangan sampai halus ya Cukup seperti dirajang gitu biar cantik penampakannya Kalau aku karena ini salah satu makanan khas Nusantara buanget Aku mau menghaluskannya menggunakan peralatan tradisional seperti ini Biar lebih autentik gitu ya Iya gak? Sambil olahraga versi di dapur yuk! Nguleknya sambil cerita ya Di bahan tadi ada bawang putih yang tidak dikupas kulitnya Itu buat apa sih? Apa mau dimasukin bareng saat menumis cabainya kah? Jawabannya? Tentu tidak Kan ada? Ayo siapa yang sampai ngelanjutin dengan menyebut brand salah satu produk obat Anyway Sebelum kita menumis bawang merah dan cabai yang sudah dihaluskan dengan menggunakan minyak goreng Terlebih dahulu minyak gorengnya kita masukin bawang putih yang sudah digeprek Lalu ditumis sampai bawangnya kekuningan Fungsinya agar bawang putihnya terinfuse ke dalam minyak gorengnya Jadi ada aroma bawang putihnya tapi gak strong alias gak dominan Setelah bawang putihnya matang baru kita sisihkan Lalu baru deh kita masukin bawang merah dan cabai rawit yang sudah dicincang halus Kita gak pengen kan ya hasil sambal yang kita bikin seperti cabai kering dan gak cantik kelihatannya Jadi kita perlu tambahkan sedikit air untuk menjaga cabainya tidak kering Nantinya air yang kita masukkan tadi akan menguap Tapi menjaga tekstur dari cabainya tidak mengering dan perlu dicatat menumisnya dengan api kecil ya Selanjutnya kita masukkan terasi Lalu garam Gula Dan micin atau penyedap Tanda dari sambal kita sudah matang adalah minyaknya sudah berwarna orange Tidak ada lagi kendungan airnya Terus pas kita cobain cabainya lunak dan wangi Lalu koreksi rasa ya teman-teman Karena standar gurih tiap orang itu berbeda Ada yang suka garamnya lebih berasa Ada yang suka manisnya lebih berasa Dan ada juga yang suka micinnya lebih berasa atau malah sebaliknya It's up to you Lalu matikan api kompor Masukkan teri yang sudah digoreng tadi ya Lalu diaduk lagi sampai merata Nah sambal bawang terinya udah jadi deh Sambal ini bisa banget kita simpan di kulkas untuk disetok sebagai pendamping makanan berikutnya Yang jelas sambal ini tanpa bahan pengawet dan tahan sampai semingguan di kulkas Praktis ya Hmm kalau udah ada sambal seperti ini Beuh Nasi satu piring tuh gak bakalan cukup Apalagi ada ikan asin dan lalapan Huh simple tapi ngenah banget Thank you for watching dear See you for the next recipe Bye bye